Menempelkan mata kaki itu hanya sarana agar safi itu lurus dan rapat. Itu sarana untuk mencapai rapat dan lurus. Seandainya mata kita tidak nempel, tapi badan kita sudah mengena, sudah cukup. Karena itu sudah berarti apa? Nempel. Salah seorang di antara kami. Yulzifu. Menempelkan. Coba tengok bunyi hadisnya. Salah seorang di antara kami. Bukan Nabi nyuruh. Tempel, 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 tempel. Bukan. Salah seorang di antara kami, ada yang menempelkan. Artinya yang nyaman ditempel. Kalau dia nyaman ditempel, tempel. Tapi ada orang yang tak nyaman ditempel. Ketika ditempel, dia geli. Dia geser. Kalau dia sudah geser, jangan kita tempel lagi. Tempelin kaki sama saudara di sebelah. Udah mau belum? Beberapa orang kan masih risih, masih jijik. Ditempelin dia kami. Tempelin dia kami. Tempelin dia kami. Jorokin deh. Nyata tidak, jika merapatkan sof ketika sholat dengan harus kaki mekangkang. Dan jika tidak, maka berarti telah menyalai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menyempurnakan barisan sof sholat merupakan salah satu hal yang menjadikan solat jemaah menjadi lebih utama. Jika barisan sof sholat tidak teratur, maka akan berpengaruh terhadap fadilah jemaah bagi para makmum yang mengikuti jemaah. Sebab barisan sof yang tidak teratur merupakan salah satu kemakruhan dalam sholat jemaah yang menyebabkan fadilah jemaah menjadi hilang. Dalam praktiknya, sebagian masyarakat berpandangan bahwa menyempurnakan sof adalah dengan cara menempelkan kaki pada kaki orang lain. Selain kaki, bahu dan lutut juga harus ditempelkan dengan bahu dan lutut orang yang di sampingnya. Jika ketentuan ini tidak dipenuhi, maka dianggap menyalahi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang dalam salah satu hadis dijelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Artinya, diriwayatkan dari Anas bin Malik dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia bersabda, Tegakkanlah sof kalian, karena saya melihat kalian dari belakang kundakku. Ada di antara kami, orang yang menempelkan bahunya dengan bahu temannya dan menempelkan telapak kakinya dengan telapak kaki temannya. Hadis ini tidak dapat dipahami secara literal, sehingga menyimpulkan bahwa menempelkan kaki dan bahu adalah suatu kewajan. Ketika memang dilakukan oleh sahabat secara keseluruhan, bukan sebagian. Pemahaman demikian tidak dibenarkan, sebab hal tersebut sebenarnya hanya dilaksanakan oleh sebagian sahabat nabi saja, tidak secara keseluruhan. Sedangkan segala hal tentang sahabat hanya dapat dijadikan hujah ketika memang dilakukan oleh sahabat secara keseluruhan, bukan sebagian. Hal demikian seperti yang dijelaskan dalam kitab Al-Ahkam, Al-Ahkam, Artinya, menurut pendapat mayoritas malhab, bahwa hal yang tampak dari para sahabat memang disampaikan dalam kasus penyampaian hujah. Namun, dari hal tersebut yang dapat dijadikan hujah, hanya ketika memang apa yang mereka nukil disandarkan pada perbuatan seluruh sahabat. Sebab perbuatan sebagian sahabat tidak dapat dijadikan sebagai hujah atas sebagian sahabat yang lain, dan juga tidak menjadi hujah bagi selain sahabat. Maka dengan demikian, kewajiban menempelkan telapak kaki dan bahu satu sama lain. Dengan berdasarkan hadis ini tidak bisa dibenarkan, sebab konteks hadis ini hanya menjelaskan tentang keutamaan merapatkan sof dengan cara, seperti yang dilakukan para sahabat. Bukan tata cara yang diwajibkan bagi para makmum yang hendak melaksanakan solat jamaah. Wallahu a'lam bisawab